Di pemirsa, sebanyak 600 player mengikuti open turnamen e-football dan konsul Kota Jambi. Kegiatan bertajuk The Movement ini dibuka langsung oleh wakil wali Kota Jambi, Maulana. Setelah menjadi juara umum pekan olahraga Provinsi Jambi dengan raihan tiga emas dan tiga game yang diperlompakan, e-sport Kota Jambi secara berkelanjutan terus menjaring bibit atlet melalui berbagai kegiatan turnamen. Salah satunya turnamen e-football dan konsul dengan tema The Movement yang dibuka langsung oleh wakil wali Kota Jambi, Maulana. Dalam kesempatannya, Maulana turut mengapresiasi turnamen tersebut. Selain menunjukkan skill dalam dunia e-sport, kegiatan yang dikelar e-sport Indonesia Kota Jambi juga memberikan wadah bagi sejumlah UMKM untuk menjajakan usahanya. Kota Jambi sudah berlangsung, ada tiga yang sudah ada kemenangnya, akan dibalikan dan satu yang bermula yakun. Kedua itu, di sini makan kepet. Jadi saya lihat para pecinta e-sport, alhamdulillah Kota Jambi saat ini kondisi perekonomian kita lagi baik-baiknya. Sementara itu, Ketua ESI Kota Jambi Adi Saputra mengatakan, ada 600 peserta yang berpartisipasi pada turnamen kali ini. Selain perlombaan, event ini juga untuk menjaring bibit-bibit baru ESI Jambi untuk bisa ke tingkat nasional maupun internasional. Ya, mudah-mudahan opus dari kegiatan ini, kami bisa menjaring maksik yang berbatas. Setelah itu, kami bisa melakukan ekosistem ini semakin kuat dan berat-at-at. Selain perlombaan, dengan orang yang diberkati timan hari ini, dikawah menjadi maksik, itu opus yang ada mereka. Terima kasih.